Intro Departemen Ketenagakerjaan MOR pekan lalu meluluskan kenaikan gaji bulanan menjadi 23.100 dolar Taiwan Sedangkan gaji per jam akan dinaikan dari 140 menjadi 150 dolar Taiwan Tingkat kenaikan ganda ini merupakan yang tertinggi sejak 2007 Tetapi pada kenyataannya pekerja domestik yang hanya menerima gaji pokok jumlahnya tidak seberapa Sehingga sebagian masyarakat mempertanyakan kenaikan ini hanya menguntungkan pekerja migran sektor industri Namun menurut pekerja migran pada lapangan peningkatan gaji pokok mungkin akan meningkatkan biaya agen dan potongan biaya terkait lainnya Sangat membantu bagi teman-teman yang khususnya di sektor formal atas kenaikan gaji tersebut Tapi tentunya kita juga harus melihat dulu ada kenaikan di potongan asuransi kesehatan, potongan servis agensi dan potongan-potongan lain itu kita masih melihat Pekerja sektor domestik yang tidak dilindungi oleh ketentuan gaji pokok merasa tidak adil Kalena waktu bekerja mereka yang mendekati 24 jam per hali namun hanya menerima gaji sekitar 17.000 dolar Taiwan Untuk pemerintah Taiwan sendiri saya mohon lebih memperhatikan kepada kami pekerja sektor informal tentang masalah gaji dan hak libur kami Pakar mengatakan kondisi Taiwan yang sedang menghadapi angka kerahilan yang menurun Dan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea juga aktif mempekerjakan pekerja migran asal Asia Tenggara Maka kenaikan gaji pokok akan meningkatkan minat pekerja asing untuk bekerja di Taiwan Biro Meteorologi Pusat CWB mengumumkan seluruh Taiwan berada dalam zona hujan deras Sejak pagi, angin kencang dan hujan deras menghantam Tainan sampai Pingtong sehingga banjir terjadi di berbagai lokasi Papan ikran pada berjatuhan dan tokoh-tokoh terendam dalam air Sedangkan di Tainan, sepeda motor terendam genangan air Badai juga membuat jarur tongliu di Pingtong dan Hopi Lake di Lan Yui, Taitong berkaitan Berhenti beroperasi, ruang tunggu jarur tongliu banjir karena hujan deras Tekanan rendah tropis bergerak dari Pingtong ke Timur Laut dengan kecepatan 16 km per jam Hujan lebat dan hujan deras berkesempatan turun di seratan dari Chiai dan Taitong, terutama di daerah pegunungan Gadis Kamboja yang berusia 16 tahun dijual ke Malaysia sebagai buruh Namun dia malah dipukul, diperkosa, dan dieksploitasi Setelah kembali ke desa, jiwa dan raganya telah dipenuhi luka Film dokumenter The Stormmaker menyajikan dilema pekerja migran internasional Yang juga pernah terjadi pada pekerja migran di Taiwan Baru-baru ini, laporan Yuan pengontrol menunjukkan Sejak tahun 2012 hingga Februari 2018, pengaduan pelecehan seksual pekerja migran mencapai 633 kasus Menurut Lembaga Kesejahteraan Sosial NPO, sebagian besar kasus menderita tekanan ekonomi dan lingkungan Sehingga tidak berani untuk melaporkan Dalam menginformasikan kesulitan wanita dalam berbagai tekanan hidup, NPO akan mengadakan serangkaian pameran kesetaraan gender mulai Oktober Selain film tentang masyarakat pekerja migran, juga mencakup kekerasan hubungan intim dan industri seks Guna meninjau dilema wanita dari berbagai sudut pandang